Hai sahabat Dapur Minami jumpa lagi bersama saya di video kali ini aku mau berbagi tips dan cara untuk membuat jamu sehat wanita yang gampang yang enak dan mudah yang bisa kalian buat sendiri di rumah Hai tapi sebelumnya di subscribe dulu channel Dapur Minami dan aktifkan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan tips-tips dari Dapur Minami kita langsung saja lanjut ke bahan-bahan berikutnya untuk bahan pertama disini saya menggunakan jahe kurang lebih 50 gram Hai bahan kedua disini saya menggunakan kunyit 50 gram Hai bahan ketiga disini saya menggunakan lima lembar daun sirih bahan keempat disini saya menggunakan dua buah pinang muda Hai bahan kelima disini saya menggunakan dua butir manja kani bahan keenam disini saya menggunakan gula merah 50 gram asam jawa 1 sendok teh Hai lemon untuk bahan telengkapnya saja nanti saya akan gunakan secukupnya saja untuk merebus bahan-bahannya disini saya menggunakan air satu liter setengah Hai pertama-tama disini saya akan kupas jahenya terlebih dahulu Hai 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 untuk pinangnya disini saya akan belah menjadi dua selamat menikmati untuk jahe dan juga kunyitnya sudah selesai saya potong kemudian saya akan cuci terlebih dahulu disini jahe dan kunyitnya saya akan potong terlebih dahulu sebelum saya blender jadi untuk cara potongnya bebas saja ya ini untuk manjakaninya saya hancurkan terlebih dahulu karena dia kering sekali nah ini semua bahan sudah saya potong kemudian saya akan masukkan untuk saya blender kemudian disini saya akan tambahkan air ini secukupnya saja lalu disini saya akan lanjutkan untuk memblendernya bahan yang saya blender tadi akan saya tuang ke dalam panci lalu saya akan tambahkan air kurang lebih 1,5 liter lalu disini saya akan masukkan 5 lembar daun sirik tapi disini saya akan remas-remas terlebih dahulu saya masukkan juga gula merah kemudian asam jawa dan minuman sehat ini saya akan rebus hingga benar-benar mendidih nah ini minuman sehatnya sudah mendidih disini saya akan kecilkan apinya dan saya akan lanjutkan untuk merebusnya kurang lebih 15 hingga 20 menit jadi ini saya rebus dengan air 1,5 liter nanti saya akan jadikan 1 liter untuk ramon sehat wanita ini nah ini minuman sehatnya sudah agak menyusut airnya dan rasa dan aromanya sudah sangat pas untuk selanjutnya disini saya akan lanjutkan cara penyajiannya ini sebelum saya tuang ke dalam gelas saya akan saring terlebih dahulu ini minumannya sudah saya saring 2 kali dan sekarang saya akan tuang ke dalam gelas nah disini saya akan tambahkan lemon supaya aroma dan rasanya jadi lebih segar dan nikmat ini minuman sehatnya sudah jadi minuman ini banyak mempunyai manfaat antara lain mampu mengencangkan misfi bikin areal misfi makin rapat dan keset mengatasi keputihan dan membersihkan organ intim kewanitaan minuman ini bisa dikonsumsi 1 hari 1 gelas ini bisa dinikmati dalam keadaan panas ataupun dingin bisa disesuaikan dengan selera masing-masing dan minuman sehat ini bisa tahan selama 2 minggu jika disimpan di dalam kulkas sampai disini dulu videoku kali ini jangan lupa di subscribe yang belum subscribe karena bakal ada video-video terbaru 2 kali setiap minggunya terima kasih buat semua dan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati